Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya di Rifinalo Channel guys Oke teman-teman, di kesempatan video kali ini Aku mau berbagi ide usaha atau ide jualan ya Kali ini, aku mau berbagi ide jualan Yang harga hanya seribuan ini sudah hasil ya teman-teman Seperti di thumbnail ya Kemudian, jualan ini bisa teman-teman jual di Anggringan bisa Warung kopi bisa Bahkan dititip-titipkan juga bisa ya Seperti di SD, MI, bahkan TK ya Karena apa teman-teman, makanan ini sangat praktis dan simple Kayak gitu ya, jadi sangat mudah dijual dimanapun ya teman-teman Terutama buat kalian yang pengen cari usaha sambingan Ini sangat cocok sekali guys ya Kira-kira bagaimana cara buatnya Yuk simak saja videonya sampai habis guys Baik teman-teman, langsung saja ya ke videonya Jadi untuk bahan utamanya ini ada adonan pentol Pentol ayam ya Kemudian ada tahu Ini tahunya dan ada juga sambal ya Kemudian itu enggak ya, itu menu Anggringan Yang nanti habis ini karena aku mau buka Jadi ini persiapan cuma ada di sini guys ya Bahannya ini teman-teman Tadi aku kepikiran karena eman ya Daripada aku punya ilmu Aku ambil sendiri Mending aku sebarin ke kalian barangkali bermanfaat ya Langsung saja untuk adonan pentol ini teman-teman Ini membutuhkan daging ayam 1 kilo Dan campurannya itu setengah kilo ya Dan ini menghabiskan biaya 60 ribu ya 60 ribu Kemudian untuk tahunya Ini tadi beli 4 kresek ya Ini cuma sudah digunting-gunting tadi 4 kresek itu per kresek harganya 10 ribu Dan per kresek ini isi 33 33-35 ya teman-teman Itu isinya Kemudian sambal Nah ini sambalnya nih Sambal khusus dari Anggringan Dari Anggringan Jajang Taruk ini ya teman-teman Yang penting ini sambal Barangkali teman-teman pengen lebih detail ya Bisa teman-teman ikuti terus video-video aku Nanti insya Allah aku akan Buat fitur langganan Buat kalian yang ingin belajar usaha lebih lanjut Bisa teman-teman gabung di fitur langganan ya teman-teman Kemudian untuk selanjutnya Nah ini jadinya kayak gini teman-teman Ini belum direbus ya Jadi ini mentahannya Sambalnya sudah terlihat kayak gini teman-teman ya Nanti itu bisa lumer nanti Kalau sudah direbus Nah kemudian teman-teman Untuk Apa itu Sambalnya ini ya Ini buat sambal Ini harganya tadi Kalau di total kurang lebih 15 ribu Jadi total keseluruhan Ini 115 ribu ya teman-teman Karena ini 10 ribu 40 ribu Ditambah 60 ribu Ini 100 Ditambah 15 ribu Ini 115 ribu Itu modalnya teman-teman Dan hasilnya ini teman-teman H1 gini Ini harga seribu Teman-teman Kalau pengen jual harga seribu Ini sudah untung teman-teman ya Dari total keseluruhan tahu ini Ini sudah untung Tapi disini teman-teman Karena aku jual di Angringan Aku jual proporsi Jadi jualnya itu Proporsi itu 5 ribu Dapat 4 Dan itu ada tambahan saus Nanti ya Saus jadi gitu ya teman-teman Saus yang ukuran kecil Itu bisa teman-teman Untuk menambah Rasa itu lebih enak lagi Kayak gitu Jadi ini teman-teman Untuk bahannya Nggak ada yang ribet Menurut saya Dan cari ngisinya juga sangat cepat ya Bisa teman-teman cek segini Cara ngisinya ya teman-teman Ketika teman-teman ini masih kasar Masih kaku Bisa teman-teman tambahkan air ya Jadi tujuannya biar encar Karena ini juga ngaruh nanti Sama tekstur kelembutannya Teman-teman Jadi gini ya Tinggal teman-teman Haluskan lagi Biar nanti Kalau sudah direbus ini halus ya Tidak Tidak apa Tidak keras Langsung ya Kita ambil Dan ukuran tahunya segini ya Teman-teman Tadi lupa kasih tau Ini ya Untuk tekstur tahunya Ini tangan seginilah Teman-teman ya Bisa teman-teman cek Bentuknya Ya gak usah terlalu besar juga Dan gak usah Jangan terlalu kecil Karena harganya ya Minimal teman-teman Harga jual seribu Teman-teman Tapi disini Aku jual Per porsi lima ribu Sudah banyak sekali Yang Minta Bahkan ini kadang sering telat ya Teman-teman Ini memang Aku Belum pernah bahas ini Lebih detail Tapi video-video aku Aku sempat Bahas ini Lihat ini ya Cuma gak sedetail ini Teman-teman Ini barangkali bermanfaat Teman-teman bisa ikuti juga Nah isi sedikit dulu Kemudian tambahkan sambel Ini sambelnya Ambil sedikit saja Nah Gini Nah itu ya Sangat gampang sekali Kemudian tambahkan lagi disini Teman-teman Wih Gak usah banyak-banyak Kedas Cukup Dan Di atasnya Tambahkan lagi Minyaknya saja ya Teman-teman Biar ini Penambah selera makan ini Jadi Kalau sudah melihat Ini merah Ini Sudah kita Berbayang Bayangin hal-hal yang Pertis Jadi Lebih Mantap ya Teman-teman Ini hasilnya guys Ini Ini sebelum Direbus Kayak gini Teman-teman Jadi langsung saja Kita rebus ya Yuk Kita ke dapur guys Nah ini sudah Medidih airnya ya Teman-teman Jadi tinggal Taruh saja Langsung kayak gini Nah ini ya Cukup segini Jadi pas Gak usah terlalu Banyak-banyak juga Yang penting cukup Untuk pacinya Kalau sudah tinggal Tutup lagi ya Biar lebih Cepat Mendidihnya Nah gitu Oh iya Ini ada juga Sebenarnya untuk jual Ide jualan Anak SD Ini bisa teman-teman Ini peminatnya Anak-anak kecil Sejenis makanan pedas juga Tapi aku gak Bambah-bambah sini Mungkin next time Kalau teman-teman pengen Silahkan komen Nanti aku Akan terus berbagi Ide jualan Ide usaha Buat kalian di rumah Semoga bermanfaat Sampai jumpa Bye Bye